Intro Niputu Melina 22 tahun, warga banjir bandar, desa Sabah, kecamatan Belah Batuh, Kabupaten Gianyar, Bali Menikah tanpa suami pada 12 Januari lalu Karena si lelaki yang rencananya jadi sentana, menjadi beradana atau status perempuan Secara mendadak batal menikah dengan Melina Alasannya, lelaki yang masih satu banjir atau dusun dengan Melina ini Tidak mau menjadi sentana atau tinggal di rumah istri usai menikah Namun, 2 hari sebelum upacara pernikahan, si lelaki mendadak mengatakan tidak mau nyentana Ujar ayah Melina ikut cuar dita minggu 16 Januari Mendengar keputusan si lelaki, ayah Melina bertanya kepada Melina Tapi karena perlengkapan upacara telah disiapkan, keluarga dan Melina pun memutuskan agar upacara pernikahan digelar tanpa suami Anak saya bilang sudah mantap untuk mencari sentana Tapi karena si lelaki tidak mau dan segala perlengkapan upacara telah disiapkan Sehingga upacara pernikahan tetap kami langsungkan, meskipun tanpa lelaki ujarnya Sebelum upacara pernikahan, anaknya dengan si lelaki telah berpacaran sejak lama Dan mereka pun pernah putus nyambung saat mau meminta balikan si lelaki secara tegas mau menurut keinginan anaknya Yakni nyentana, hingga putrinya pun hamil Kehamilan itu pun disambut baik oleh semua pihak, termasuk si lelaki Mereka pun memantapkan diri untuk menikah Mulai dari mencari hari baik, membuat foto priwet, hingga menyebarkan surat undangan pernikahan Sebelum si lelaki membatalkan pernikahannya dalam detik-detik hari H Pihaknya telah mendapatkan penolakan dari orang tua si lelaki Saat nyedekin Orang tuanya menolak tidak mau anaknya nyentana Tapi dia, si lelaki mengatakan Apapun keputusan orang tuanya, baik memerbolehkan atau tidak Dia akan kabur dari rumah dan akan menikah dengan anak saya, ujarnya Atas peristiwa ini, pihaknya sudah menerima dengan ikhlas dan tidak mau memaksa si lelaki Mas Tungkara, anak saya juga tabah dan kuat menerima semua ini, jelas dia Ketut Suardita menambahkan Pengalaman pahitnya ini supaya menjadi pelajaran bagi perempuan yang mencari sentana Kami ingin menjadi pelajaran bagi anak perempuan yang mencari sentana Supaya tidak terjadi seperti yang dialami anak saya, ujarnya Kisah ini berawal ketika niputu Melina menjalin asmara dengan lelaki yang masih satu banjar atau dusun Yakni Banjarbanda, Desa Sabah, Kecamatan Belah Batu, Gianjer Perjalanan, hubungan keduanya putusnya Akhirnya si lelaki ingin menyambung hubungan yang terputus Melina memberi syarat Si lelaki sebagai sentana Di Bali, sentana artinya sang lelaki sebagai perempuan perdana Sedangkan si perempuan sebagai laki-laki perusa Atau kepala keluarga Ini artinya mengambil jalur keturunan dari pihak perempuan Semacam hubungan matrilinial Dengan demikian, seorang suami yang menjadi sentana putus hubungan dengan garis orang tuanya atau leluhurnya Dia masuk ke jalur orang tua pengantin perempuan Dengan begitu, seorang lelaki yang melakukan sentana juga putus hubungan waris dari orang tuanya Itu artinya lelaki yang menjadi sentana sudah putus hubungan dan kewajiban atas sanggah Atau merajan tempat pemujaan leluhurnya Perempuan yang mencari suami sentana kerap terjadi di Bali Umumnya ketika orang tua tidak memiliki anak laki-laki Alias hanya memiliki anak perempuan Agar keturunannya tidak terputus Maka seorang anak perempuan mencari suami sentana Sehingga seorang anak perempuan tidak perlu keluar dari rumah orang tuanya ketika menikah dengan laki-laki Perkawinan sentana ini berkebalikan dengan perkawinan pada umumnya di Bali Umumnya di Bali mengambil garis ayah, patrilineal Dengan demikian perempuan Bali yang menikah akan keluar dari orang tuanya dan masuk dalam keluarga suaminya Walau begitu, kini muncul fenomena perkawinan pada gelahang Dalam model perkawinan ini, baik laki-laki maupun perempuan Sama-sama purusa atau purusa Kepala keluarga, keduanya tidak terputus dari garis keturunan orang tuanya masing-masing Kisah Niputu Melina ini pun mengundang banyak simpati dari warganet Berikut sejumlah komentar warganet yang menaruh simpati terhadap Niputu Melina Terima kasih telah menonton!